Wuuuuh Wuuuuh Pekankan Mohon perhatiannya sebentar ini Hari ini kantor kita kedatangin Tiba-tiba ngumpul gini Kalo kayak gini Memang aja kan masalahnya sih Kita dengerin dulu dah Ini baru mulai udah begini Tadi nanya komandan Kan saya yang tau jadwal komandan Cuman yang ini saya gak tau Nah makanya yang ini saya kasih tau Kita kedatangan Gatau Emang gak tau Kita belum mulai Saya kasih tau sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini Kantor kita itu akan kedatang Gimana ya Ya mah emosin Kita diskusin dan Takutnya kita ada salah sama komandan Banyak Kita kedatangan Alat Kantor yang mutahir Metode mutahir Mutahir Jadi paling akhir Oh mutahir 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 Maksudnya Maksudnya Yang membimbing perjalanan namanya mutahir Mutahir Nah Ini pelurunya disini Kalo canggih canggih gitu Bukannya belum ada di budget kita Kaman dan Ini gak pake budget kita Ini dari pusat Bener Kita pengorannya lagi banyak Soalnya bentar lagi kan lapor Pak ulang tahun yang kedua Wah iya 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 udah mulai jadi ngerasain ini buat apaan ini berfungsi yang pertama adalah alat pendeteksi pikiran berarti dia bisa membaca pikiran iya betul juga kasih tau deh seperti apa ini dia teropong salah dong biasa di sini ini dikenali dengan kekeran tapi ini kekerannya beda ini adalah ketahui kekuatan pikiran ketahui kekuatan pikiran jadi kalau tersangka yang dalam penyelidikan kita lihat begini kita bisa ngelihat hormon-hormon steroid nyembur gak di otaknya karena kalau misalnya nyembur di otak berarti dia itu tandanya lagi berbohong panik lagi panik hormon kortisol itu bisa kelihatan di sini keren kortisol ini bisa kelihatannya tapi Andika bilang kekeran mana gak ada keren orang keren kayak keren bukan keren satunya ada airnya dong ini keren bahasa lainnya terogong 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 sama Jackson jadi kita bisa lihat begini aja orang udah ketahuan ini bohong hormon steroidnya keluar apa enggak ya kalau misalnya diarahin ke area lain saluran venanya juga bisa kelihatan oh itu beda lagi ada alat yang beda lagi oh ada alat yang beda lagi ini khusus di kepala penggorokan gak bisa gerakan peristalti kita misalnya terlihat juga gak bisa gak bisa ibu anak olahraga UNJ tapi mungkin melihat ini mungkin pandangan mata kita tuh terlihat seperti pintikan trupus elektrus itu sejarah ya sejarah biologi nih awal mulai manusia dia ada istilah aja gitu tapi insyaallah ini akan terguna komandan coba 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 tes dulu kali pak rusak apa kagak gua coba baca pikirannya komandan nih hmm apa wein kata wein apa bisa kelihatan gak dia mikirin tono nih hah kenapa kot tau tau mikirin tono minyak anginnya hilang sama tono hebat loh bagus dong bisa baca coba 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 sir pikiran apa tuh sir kenapa sir nombong topeng jerry waaah kak abah sama madina yae itu yang begini sama 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 cekek cekek ceklek gitu kalo diarahin kesini ada kelihatan enzim lipasa gak kayaknya hati lo busuk ti lumayan lah ini kita bisa nanti praktekan boleh 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 kita buka lagi lang oke alat selanjutnya alat pendeteksi apa alat pendeteksi tidik jari iya alat pendeteksi tidik jari kan kita udah ada yang bubuk gitu beda ini beda ini mata kita gak bisa ditipu nih kan harus dilap juga nih kacamata 3D 3D itu apa dilihat diteliti disamakan oooohh dilihat nih jadi kalo kita pake itu kita bisa langsung ngeliat oh ini sama apa engga gitu diteliti ini ini bener gak sidik jarinya gitu ob di buktiko apa maksudnya ada keliatan nama orangnya gitu iya kayak szor기로 coba liat nanggung coba nah punya komandan sama soria beda nih kalau dicobakan harusnya misalnya ada sidik jari yang kita temukan di TKP kita cocokin sama yang ke tangkapin gitu harusnya ya enggak ada ada enggak ada enggak ada ada enggak ada dari apa sih sih jadi dari diko di rock si banyak banget sobatu-batu melipetin laundry di rumah coba lihat 23 kuda berlari sedik jargin sedik jargin sedik jargin ini nih coba gue mau test kehebatannya Hai anaknya empat nih langsung aja langsung itu main di sini ya langsung udah buka lagi lang nggak tangan terlapak tangan ini lo pantat yang lo ternyata ah pantat ngapain di sini sih karena gini alat pendeteksi getaran suara eh pendeteksi getaran suara garputalak kan sih deteksi getaran suara ini canggih banget alatnya ya awas cutternya nih dia jadi tersangka yang kita interogasi kalau misalnya dia abis ngeluarin statement atau ngeluarin pembelaan atau menceritakan sebuah kejadian dia kita suruh mukul ini nanti kita nah nanti kita dengerin jadi kalau decibel orang normal tuh 15-30 kalau orang berbohong decibelnya pasti lebih atas atau lebih di bawah jadi orang tersebut harus dipukul sama orang tersebut bisa mendeteksi kebohongan orang tersebut bohong bohong-bohong bohong bohong bohong-bohong gimana sih itu saya ngitung itu 12 12 tiba-tiba dua belas itu tiba-tiba dua belas normalnya 15 sampai tiba-tiba dua belas saya tadi gak nyampe 15 ya emang mulanya kayak kurang canggih lu harus luar istatemen dulu saya harus luar istatemen dulu saya seneng banget punya anak angkat 8 orang ini saya cinta sama mereka jujur jujur itu jujur jujur guys lu jawabnya jangan dikitur harusnya sebalik ya tapi ini kita gak bencembang nih nih gue gak harapinnya lu ngedukungin gak kesitu enggak lalu bikin statement dulu saya sayang banget sama asisten saya masih tono saya gak bisa hidup tanpa dia eh kalau lu akbar jujur itu jujur itu jujur padahal gak lho ini gak ada-adaan lu ya pokoknya ya saya mau bikin dua laporan perbuatan tidak menyenangkan dan juga pencemaran yang baik eh pokoknya tidak menyenangkan gue yang musik yang lapor eh bisa diem gak lo pak pak apa eh jengsri gak usah ikutan ya ini urutan doa temen doa temen doa temen doa stop 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 udah deh begini nih kalau lu akbar saya sayang banget sama asisten saya sih tono hmm saya gak bisa hidup tanpa dia hmm eh kalau lu akbar jujur itu jujur 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 itu jujur itu jujur jujur padahal gak loh hahaha hahaha enggak ya sama sih hahaha hahaha udahlah percaya aja sama alat ini tapi mohon maaf nih iya omnya tadi seperti SD bilang ini alatnya kayaknya bukan alat-alat mutakhir gitu iya mutakhir ini gak hubungannya gak dapat ini bisa memecahkan kebuntuan masa kalau misalnya kita lagi ngelawak lah gongnya mana ini dia iya iya aiya iya ya iya iya gue masih sayang sama esti hah wah boong boong lah itu� fosse orang jelas immune gantung cuman satu kalau gue punya anjing tuh gonggong 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 masih ada dua alat lagi yang mana ya oh banyak banget ya alat pendeteksi suhu tubuh ya ya termometar lah nanti nggak tembak dong bukan ini untuk mendeteksi kebohongan sih tersangka kan dari suhu tubuh iya ini metodenya aja yang beda-beda lagi-lagi pendeteksi kebohongan ini kamera iya tapi ini kamera thermal oh tadinya saya ditawarin yang terpal cuman kegedean kalau mau yang ada airnya kamera thermos panas itu ini kalau kita arahkan ke tersangka misalnya kita taruh di ruang interogasi kita akan bisa melihat suhu tubuh dia peredaran darah dia akan kelihatan orang kalau berbohong peredaran darahnya jadi lebih cepet karena jantungnya kan jantungnya berkebar-kebar ini bisa kelihatan dari sini oh gitu ini bisa disambung nanti lewat komputer jadi kita bisa tahu dia bohong coba tes ke saya coba coba lu ngomong sesuatu yang lu coba mau jujur atau bohong nanti bisa kedeteksi saya pernah ngebunuh orang bohong wah bener kan bohong cepet banget di detik ketiga tadi jantung lu agak kurang bagus ya enggak perlu di EKG nggak nih lu bilang tadi apa sambil nunjuk lu bilang apa tadi ketiga ketiga lu bilang bohong ya bener bohong nggak ada apa-apa tuh langsung dua-duanya juga saya bisa laporan kehilangan saya mau bikin laporan pencemaran sama baik oke terus kan kasus yang berbeda kenapa kalian saling berebut ini gini gini gue duluan yang ngomong banyak yang kehilangan dari saya saya satu rasa percaya dua hati saya juga udah hilang temen saya juga udah hilang tapi yang paling penting tas saya hilang maaf ya kalau cusat masalah hati enggak usah di sini nih perkaranya ya saya itu orang kaya lihat dong penampilan saya masa senturuh nyolong tasnya dia mana mungkang mana mungkin maksud ibu mungkin mungkin saya yakin maksud ibu tuh mungkin ya betul tapi ibu mengucapkannya mungkin tapi dia pelakunya sabar 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 ibu ibu bilang ibu orang kaya tapi saya lihat ibu kayak orang ya 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 enggak bisa pokoknya saya yang harus bikin laporan duluan jadi anda menuduh mbak ini yang mencuri tas anda sementara tidak merasa jadi mau melaporkan mbak yang satu lagi dengan pencemaran nama baik ya iya dong mana ada tampang maling di sini ya cuy berarti sebenarnya kalian berdua temen atau abdel itu yang tadi saya bilang saya tuh hilang rasa percaya saya ngambil file dulu aja ya ini tadi dulu dahin saya tuh hilang rasa percaya ke dia hilang hilang rasa sayang ke dia juga tadi tuduhannya ada bukti atau ada saksi kah dari semua hasil CCTV di rumah saya orang yang paling sering masuk rumah saya cuma dia nama ibu siapa enggak tahu nama saya siapa lo saya enggak tahu mbak Della gimana sih betul namanya itu betul apa sebelumnya udah pernah bikin laporan enggak saya nebak-nebak aja kalau gitu kita coba akan menegosiasi apa namanya bedanya memediasi memediasi tapi satu-satu ya ini saat alat yang tepat kita menguji alat itu kemana tuh sekali udah pak alat apa ya udah pasti dia pelakunya Pak ibu jangan dulu dulu ibu kita bertemu udah lama ya udah 50 tahun masih aja udah aku maling 50 tahun umur ibu berapa sih umur saya berarti masih dalam kandungan berteman ya aduh ibu-ibu ibu kita udah berteman duluan sekarang kita pun berteman coba bayangin begini kalau begitu kita proses hati banget sampai kalau sampai dia yang curita saya iya Bu ini untuk membuktikannya kita kebenaran punya alat baru jadi ini alat pendeteksi sidik dari jadi bapak mau itu mengeberikan hujan bukan-bukan-bukan caranya nanti ibu tumpahin darah ibu 2 liter kesini 2 liter ke orang mati kalau kayak gitu mah mati juga ini aja boleh kita ambil sidik jarinya dulu Bu saya pinjem beberapa tasnya mbak Jill untuk saya cocokkan apa memang benar ada sidik jarinya Bu Dela di tapi kan yang hilang tasnya nggak tahu dimana iya maksudnya dari dari barang-barang yang lain gitu nanti saya cocok ini canggih alatnya jadi bisa deteksi juga dari alat yang lain jadi di jarinya mbak ini penghinaan ya masa nggak percaya kalau saya itu bukan pencuri masih mau dites juga ya kita sebagai polisi hanya mempunyai fasilitasnya ya ya SOP ini feeling dong ini kan sifatnya baru daguan pendugaan itu dia jadi kita dalam mediasi kita harus tahu seluk-beluk masalahnya boleh jempolnya bu ya ibu boleh kelingking ya bu kelingking kenapa beda ya jempol saya kelingking nggak apa-apa cobain aja dulu kelingking nanti ibu menang bagus oh iya bener tempat sama gajah yang lebih latin coba mana sidik ya oh bener menangan gue ini iya bener-bener boleh nanti kita kumpulkan dulu datanya kita boleh ke rumah ibu untuk cek TKP nya oh iya boleh jadi kalau begitu surya ke rumah ibu nanti anda boleh kita ke mall eh ke mall maksudnya kenapa ngajak jalan ruang introgasi ya kita mau minta data-data ini saya diintrogasi ya iyalah kalian menurut pasti lu yang ambil ini garang-garang lu ya pokoknya ya saya mau bikin dua laporan perbuatan tidak menyenangkan teman-teman dan juga pencemaran apa-apa tidak menyenangkan gue musik ngelapar eh bisa diem nggak lo apa-apa jengsri nggak usah ikutan ya ini udah deh begini nih kalau hidik jarinya budella emang banyak di tas-tasnya Jill tapi kan mereka bilang katanya temenan jadi wajar kalau mereka coba gua takutnya salah lihat nih yang bagian sini nih cocokin sama yang ini deh coba lihat nih gua udah pake udah hahaha Nih sama nggak bener bisa pake alat itu Oh iya bener nih apa nih yang jari manis nih Oh dari manis sama nih nih juga teliti dulu jangan yang paling kanan yang paling ini Pak kenapa emang udah sini kenapa cap jempol kan saus wah yang ini sidiknya juga kayaknya beda deh ini lucu banget sidiknya kenapa sidik jaru waduh ada sidik jari yang aneh nih apa tuh nih tadi nggak sengaja kepegang sama gua terus jangan dipegang dong oh sidik jari gua pantasan sidik jarinya aneh kenapa aneh bodoh iya iya aneh ya aneh ya aneh ya aneh ya aneh ya aneh ya sarung lo nggak pake sarung sakrum nggak kok ini sidik jari yang disini agak speleng ah kenapa tuh sidik jari-jari wah yang ini lebih aneh lagi nih kenapa ini bentuknya garis-garis gitu ke atas kok bisa soalnya jari-jari jaringan wah sidik jaringan wah gambar waifu terbukti dari beberapa tasnya mbak Jill yang lain tuh banyak sidik jari-jari mbak Della iya jangan-jangan mbak Della sirsak sama mbak Jill sirsak apa sih sirik oh iya kan sirsak tuh sirik makanya diambil-ambil aja gitu tapi kan mereka sama-sama orang kaya tau iya sih kadang kalau barang temen kita lebih bagus orang suka gini nih apa itu gelap mata waaah haaah gelap mata gelap mata ya iya pengen memiliki juga tapi kan belum tentu bisa jadi mereka tuker-tukeran tas cewek-cewek kan biasanya kaya gitu tuker-tukeran tas tapi sampe ngamuk gitu si mbak Jillnya bener-bener ilma itu ilma apa sih ilang anak baru ya gue jadi pengen kencana apa tuh kencing gue rasa ini memang kasusnya berdasarkan dari penelitian gue sih enggak langsung bisa disimpulkan gitu pak silahkan duduk padilah silahkan duduk ini cuma penyelidikan aja bu belum tentu ibu sabar 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 si tinggal kebalik doang tuh oh sama aja pak hei sabar hei hei pantesan panas masa lain pintu kita sudah meneliti barang bukti yang dikemukakan oleh bu Jill budela jadi memang terdapat sidik jari budela ada di mana-mana tas tersebut cuman kita masih belum menentukan karena bisa jadikan tuker-tukeran namanya sosialita kan kadang-kadang suka eh liat dong tasnya gitu-gitu kan kalau dugaan saya memang basicnya kecemburuan sok sial ini sosial pak gak usah pake kak sok sial pak iya dia merasa lebih sial daripada orang lain ngerasa orang lain wah enak lu untung lu iya lu mah enak kawa-kawa doang dapet duit mana tasnya pada maharani ya wak maharani apaan sih mahal saya bawa dulu keluarnya buat dicek di lab lebih lanjut ya kita mulai aja intro cepet ya waktu saya gak banyak nih baik-baik ibu ini saatnya kita menguji alat yang baru ada lagi ada makan mulu lu ini alat apa sih pak di kak ini kalau misalnya mbak dela berbohong dalam proses interogasi maka mic ini akan menunjukkan getaran suara yang berbeda wah gitu ini apakah kamu iri dengan teman kamu lebih dekat lagi mohon maaf ya nanti waktu menjawab diarahkan ke mic apakah kamu iri dengan teman kamu tersebut yang lebih tajik dari kamu ini lagi diketik yang lebih tajik dari kamu kamu iri dengan dia kan maju lebih maju ngomongnya deket ngomongnya ke mic bu betul apa yang apakah kamu iri dengan teman kamu yang lebih tajir enggak dong biasa maju lebih maju lebih maju coba ngomong aduh aduh jangan disana tuh enggak mas nah 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 coba mati ya bohong romp Apakah kamu berapa banyak koleksitas ibu jil? Apakah kamu berapa banyak koleksitas ibu jil? Apakah kamu tahu? Apakah kamu berapa banyak koleksitas ibu jil? Apakah kamu tahu? Oh iya bener nih Apakah kamu tahu berapa banyak koleksitas ibu jil? Ya saya nggak mau urusin urusan orang ya Berarti dia tahu, berarti dia tahu sebetul Ini ada indikasi ibu berbohong karena suaranya langsung berubah bu Coba ke pawendi, pawendi mungkin bisa membuktikan Tanya Apakah kamu mengenal dengan mbak Della sebelumnya? Sebenernya saya memang mengenal Manual ya, manual ya Saya mengenal dia Tuh Normal Normal berarti dia Kapan kita kenalan? Kamu lupa ya? Waktu itu Hei 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 Jil Tidak bisa disimpulkan kita aja Ini ngapain saya iri Sehingga Status sosialnya lebih tinggi kayaknya daripada dia Please deh Andika tolong Setelah melihat jawaban-jawaban dari beliau Ya alat ini sih sudah sangat membantu kita dalam penyelidikan ini Saya rasa alat ini enggak Enggak mungkin salah Karena alat ini sudah teruji Dari beberapa pertanyaan tadi dia menjawab bohong Jadi kita bisa bilang bahwa mbak Della ini salah Hei Berisik Kok gue Lo ngobrol lewat mata kan sama dia Iya Dengeran di gua Wosah kedengeran sih Ngeran Bahasa mata kedengeran Ada background check komandan Bahwa beliau ini seorang pemain sinetron juga Nah Saya kenal beli Saya kenal beliau ini udah lama Kebalik dong Kebalik komandan Gak begini tadi Kebalik Kebalik Nah 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 Dia ini memang pemain sinetron Saya kenal dia sejak zaman Beliau masih Belia Terus maksudnya saya tua sekarang Wah Waktu itu zaman Kamu kan dulu belia Sekarang ke belitung Iya Zaman dulu Belia ya Sekarang nyewa ya Belia Belia Nyewa ya Belia itu maksudnya muda Coba tangan kamu liat Begini Gak keliatan dong Sini Bentar Saya liatnya sedikit Leo Gintangnya Leo kan Gintangnya Leo kan Gintangnya Leo kan Gintang hati kalo interogasi dia Emang kenapa kalo saya Leo Jangan sampe dia kesel Kenapa Ya kesel Leo kan gak enak Iya kesel Aduh 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 Tanyain saya Emang kenapa kalo saya Leo Asli kasih tau Sekarang udah mulai main kata kata kita nih Iya Leo itu kan Gambarnya beruang Jadi Macan dong Singa 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 Di tempat gua Pak Leo itu Citar Dia Ngatang beruang Oh yang paling payang Pak Leo payang Pak Leo payang Leo itu singa Ya berarti anda itu orang yang berani dan percaya diri, tapi katanya malah masih suka nervous kalau berada di lingkungan baru. Apakah betul begitu bu? Cece. Tuh. Jangan macem-macem ya sama perempuan Leo. Kenapa bu? Walaupun saya emak-emak, tetap saya di singa betini yang bisa. Wow. Kenapa? Mau dong dicakar. Sama aku aja, dicukur sama. Barber shop. Takut sama laut ya? Takut. Kenapa? Bisa berenang nggak? Bisa. Berenang di hatimu. Gangan hatinya dia kolam anak, cetek. Tidak banget. Jadi beliau ini punya keinginan diving yang sampai sekarang belum kesampaian karena mungkin ada ketakutan sama laut ya? Pernah punya trauma tersendiri sama laut? Sampai area takut sama laut? Saya tidak suka sama tempat yang luas dan gelap. Bukankah gelap itu nyaman? Anda suka yang di gelap-gelapan ya Pak? Supaya ngeraba-rabanya nyanyi. Jangan, mana nih? Ada tantangan. Ada tantangan. Ada tantangan. Kalau terang terlalu gampang. Iya. Gitu kan? Ada tantangan. Boleh nggak pakai lampu yang gelap-gelap dikit gitu? Temaram-temaram gitu? Iya. Boleh. Boleh. Pakai wawang yang serai biar kayaknya di dapur wartak aja gitu. Kenapa jadi dapur? Tapi pengen mencoba diving? Pengen. Sudah mencoba? Pernah. Tapi saya masuk saya keluar lagi. Oh gitu Pak? Takut karena gelap. Gelap. Sempat masuk berapa lama? Beberapa detik aja. Berapa detik? Terus keluar. Masuk saya keluar. Tapi yang penting kan kualitasnya. Paling nggak dia berani mencoba gitu. Dan paling nggak udah keluar. Itu bagus. Ya itu paling nggak. Ya dari. Daripada maksain. Iya. Daripada maksain diving di dalam. Bahaya. Iya. Itu keputusan yang tepat. Nyapuin sendiri-sendiri ya. Gue lagi nggak mau nyapuin. Tapi memang kalau takut laut. Saya pun juga takut laut. Saya pernah nyoba diving. Begitu lima meter emang. Panik. Gelap tuh panik. Coba yang agak terang. Di wakatobi itu terang. Sinarnya masih turun ke bawah. Gitu. Saya pernah nyoba yang. Begitu panik kan kita nafasnya jadi. Jadi ngap-ngap. Boros. Jadi boros dan itu. Saya coba yang di ancol tuh. Yang nyerlem di ancol tuh. Siwet. Siwet. Itu nggak berani sih. Udah abis masuk. Keluar lagi. Keluar lagi. Coba yang dapet-deket sini. Saingannya wakatobi, wakatono. Bagus. Itu gelap semua. Airnya kuah rawon. Ada toge. Lagi daipin ada toge. Dari beberapa tes tadi. Ternyata anda ini memang menjurus kepada tersangka. Jadi maaf kami akan menahan anda sementara di sel dulu. Ya. Kita masukin nih? Iya. Saya dimasukin. Ke penjara kan? Iya. Bagaimana rasanya? Enak nggak dengan penjara? Awas aja ntar ya. Kalau terbukti saya nggak salah. Kamu yang masuk ke sini. Enang dulu. Bu Jil. Diminum dulu ya. Keluarin. Keluarin. Ini buat saya. Iya. Nah apa lo? Aneh bisa dibantu nggak? Iya. Nggak ada. Bisa ini loh. Keluarin saya. Keluarin. Tuh. Cepat. Kain hitam. Kain hitam. Kain hitam. Kain hitam. Apa isi? Ini. Maksudnya minta dikeluarin dari penjara. Oh ya nggak bisa kalau gitu. Pak ya lu. Memang dari awalnya lu minta dikeluarin dari penjara tong. Wah aman tadi? Aman udah. Lu jakein pintu aja. Oke siap. Ya pokoknya ntar tunggu aja pembahasan aku. Kamu udah pernah kan di dalam? Aku udah. Terus rasanya gimana? Enak dong dapet gaji bulanan. Ya dapet gaji bulanan. Dia waktu itu di dalam. Karena kan saya juga berkarya juga di sini. Ya betul. Oh nanti lu bakal dapet gaji. Balikin tas gue. Bayar. Pokoknya saya nggak suka di dalam. Saya maunya di luar. Cepat. Eh. Hah. Hah. Kenapa sih setiap denger kata keluar ada yang datang? Eh. Ibu sukanya di mana? Di luar. Cocok nih. Itu paling aman. Iya lah. Iya kan? Kalau di dalam berabe kadang-kadang. Kak. Ya kalau berisi kayak gini kan berabe. Iya. Kita harus menangin terus. Iya. Sur. Bantuin gue ke orang. Kak. Mendingan dia di dalam aja. Di luar nggak aman. Udunya nggak apa-apa. Saya bayar lebih. Yang penting saya cepetin keluar. Temen apaan tuh? Sekarang ngeliat temennya nasib kayak gini. Sebentar mbak. Jadi gimana sih hasilnya? Hasilnya ini gimana pak? Silahkan. Saya akan menjelaskan hasilnya sudah kami dapat. Ya gimana? Tuh. Pasti dia salah. Tolong dong pak. Saya nggak suka nih kayak begini nih. Belum tepuknya saya udah dimasukin aja kesini. Sabar ini ada yang harus kami sampaikan dulu kepadanya. Ya apa pak? Silahkan. Bertilatnya lama banget sih. Belum nggak ngomong. Ini memang. Oke pak. Silahkan pak. Jadi memang ini bukti-bukti sudah menunjukkan bahwa mbak Dela ini. Saya salah kan? Salah. Tuh kan. Gue juga bilang apa? Semua pasti sidik jari di dalam rumah saya. Betul. Sidik jari dia kan pak? Ada beberapa sidik jari yang ditemukan di beberapa tasnya mbak Jill. Betul kan? Jadi mungkin sebelum mengambil tas yang hilang itu dia sempat memilih-milih dulu. Iya. Terus sekali. Nggak mungkin lah orang saya punya banyak tas. Kok ngapain pakai nyolong. Enggak pokoknya keluarin saya keluarin lah. Orang saya nggak salah cepetan. Keluarin. Cepet-cepet. Duduk. Mari keluarin weh. Iya. Kok dimasuk? Saya mau bantuin dia keluar dulu. Saya mau ngomong baik-baik. Oh persuasi. Persuasi. Betul. Betul. Biar dia bisa terima keadaannya. Ibu harus terima keadaan. Kenapa bapak di dalam? Sidik jari ibu udah jelas ada di tasnya ibu Jill. Cepet dong ngomong mulu. Lama banget. Wah. Wah. Loh. Ada apa ini? Saya membawa saksi kunci komandan. Saksi kunci kuncinya siapa dek? Pakadir. Ini ada apa lagi nih saya dibawa kesini? Loh. Justru malah bertanya. Kok di penjara pak? Kenapa lagi yang munculnya? Pak Kadir. Pak Ramadura. Pak Kadir. Loh. Sampian siapa dek Pak Kadir? Loh. Ini masikan bosnya. Bosnya pak. Bapak ini siapa? Ini? Loh ini yang jadi bos saya? Iya. Gak tahu saya. Soalnya kan. Soalnya kan. Gimana? Saya kan ceritanya orang kaya. Sopir banyak. Jadi kadang-kadang dipakai sama anak-anak. Ini tadi saya nebut paksa. Bapak kan supir. Saya itu lagi jualan minyak wangi di depan ditangkap. Coba. Apa? Siapa yang menangkap apa? Yang menangkap siapa? Kaya. Ini yang ditangkap. Kok lu bilang ini saksi kunci? Gimana dia kan? Wanya beliau yang mengantarkan. Saya itu kalau habis jopir turun sambil nawar-nawarkan ini pak. Ini dari timur tengah. Apa kebatannya ini? Wah ini mereknya bahlul ini. Bahlul. Bisa apa pak? Minyak bahlul. Minyak bahlul. Minyak bahlul. Pak saya order nih pak. Saya boleh tanya gini. Apa? Ini pecinya kepentok apa gimana? Ha 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 ha. Kenapa gitu modelnya? Duh. Eh jangan di semprot. Kenapa? Duh. Kalau semprot bayar di. Wah. Aduh. Wah. Lu nyobain. Lu udah hampir separuh ini bu. Disemprot bu. Ini enak enak sekali wangi. Wah. Madura. Madura. Lu jangan udah lama. Ha 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 ha. Pak Adi. Pak Adi. Pak Adi. Pak Adi. Ada apa bu? Kok saya diseret sini bu? Tak. Ini jangan ngurusin parfum. Jangan ngurusin parfum. Mau mawar ini. Nah. Mau mawar. Ini. Ini parfum refill. Coba dulu. Refillan. Bobo-bobo-bobo. Oh. Nah enak. Coba-coba. Coba. Enak ya. Bobo-bobo-bobo. Belum. 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 Itu. Jadi Pak Adi ini mengantarkan Bu Jill ternyata. Menjual tasnya katanya Bu. Ibu. Ibu lupa kali. Jadi dicuri apa dijual. Pak. Ada apa sih? Ini gak ada apa ibu sampe ibu teribut ini. Tas saya yang ini. Ingat gak? Yang harganya mahal banget. Iya. Hilang. Nah ini jadi gimana nasib tah saya yang ini bilang? Nah sini nanti dulu, pak mata mati dulu, saya kalau gak pake kacamata gak geto deh. Coba pak liat deh, betul ini, betul ini saksi kunci itu betul. Ini kacamata? Iya. Weh. Kayak kaca nako ya. Nako, kaca nako. Kasian pak. Oh. Kebanyakan terjatuh aja lah tuh. Harus gini, ini ada sebutnya dua ini. Tuh. Duh. Coba liat. Duh. Kenapa pak? Ini tas bujil ini. Betul. Iya. Tadi kan udah dibilang. Dan ilang. Nah iya. Ilang tas saya sekarang. Ilang, ilang gimana sampean itu. Emang ada dimana? Kayak masa gak inget? Ini sampean jual ke temannya, temannya sampean. Wow. Rasain lu. Kan masuk kesini kan, makanya jangan fitnah orang. Ini biar pemuda pelupa ini. Saya yang sudah tua. Coba tunggu dulu, tunggu dulu. Pelupa juga. Wajar udah tua. Coba cek dulu. Coba betul. Saya jual ke siapa sih? Dahlah. Itu. Apa pak hadir yang nganter? Saya yang nganter kesana malah saya dikasih. Bucil dengerin dulu nih kijang kadirnya. hehehe. coyok, coyok. Kijang bayok aja, langsung kejajang kadirnya. Di mana-mana cardallop? Dia kejajang bayok aja, tapi kisajang kadir nggak boleh. Apa pak Bucil jual ke mana? Coba diinget-inget dulu. Sayang nggak cuaca pretp Vocês // Aduh Bucil sama tante Mernah. Pas ada inget? Sebentar saya cek dulu ya. Saya sama tante Mernah dikasih uang 300 malah saya. buat apa buat apa buat apa duit buat apa Oh keren beli parfum juga kan saya enggak terima ya enggak salah lupa pak laporan saya harus tidak jadi saya tuh punya penyakit memang cepat lupa percaya enggak gajian saya 6 tahun juga belum dibayar lupa terus baru dua tahun kalau juga budela tidak bersalah emang enggak salah jadi awal juga saya bilang saya nggak salah jadi sebetulnya yang harus ditahan adalah bukan ibu jil bukan budela jadi bapak ini saya ditahan bapak saya mengucapkan terima kasih ditahan senang kerana setiap episode hai hai